Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kabar ya Saya ini Aku harap sebaik MFing ya MFing Due kapasitas mesinnya 150 cc Saya ini Nangkene Lahirnya bisa diganti ya brew Hahaha Gue mau ngomong Bahasa bapak gue kagak ngerti brew Mau ngomong bahasa Wonosari tapi alus banget ya Nah susah lah kalo ngomong Bahasa agak sedikit keraton Tapi ya kayak ginilah ya Gue punya MFing Punya orang brew Nah ini orang yang punyanya disini brew Memperhatikan ya Tapi mudah-mudahan ikhlas ridho kenal potnya Gue acak-acak gue baretin dan gue potong-potong Serta gue gerinda-gerinda seperti itu Nah ini udah bobokan Ceritanya brew Cuma kali ini Dia mungkin merasa kurang Atau ya kurang puas Atau hasilnya ya Jadi dia datang kemari Buat bobok ulang Ceritanya seperti itu Tapi leher udah bekas gantian ya Atau menggunakan bahan stainless Jadi kita coba potong dulu Oke sudah tercopot ya brew Oh ini kayak gini ya bobokannya Nah ini udah diganti-ganti Tipe ini udah diganti ya Udah diganti Terus ini juga udah kayak gini ya Udah bekas Di bobok ini brew Jadi gue akan Ada lubang dua kayaknya disini ya Oke seperti itu gak tau lah Ini keinginannya Dari awalnya seperti apa Ini ya hasilnya seperti apa Dan suaranya seperti apa Yang jelas gue kali ini dipinta Buat bobok ulang ya Atau Sesuai dengan permintaan yang punyanya Bobok potong lagi aja disini Kita naikkan ke mesin Eh ke lasan ya Kita coba bongkar Sekat Yang dua tadi Yang kita lihat tadi ya brew Kita bongkar dulu Sebelum gue Bergerak Lebih lanjut Kalian Di sobrek dulu ya Nyalakan notifikasi Agar bisa mendapatkan Berita menarik Dan video-video lainnya Setiap hari dari SKR Racing Ecos Nah ini dipotong ya brew Dipotong dibelah Biar cepet keluarnya Nah kayak gini ya dalemannya Dan kita coba Oke Udah Terbuka semua Dalemannya kayaknya Oh kopong ya brew Jadi kita sekarang Diapain ya blok Diapain lagi blok Bobok Bobok lagi Oke Terlum dilanjutin Di airin dulu ya brew Biar gak panas Di airin dulu ya Nah ini gue potong lagi Di bagian kerucut dan tabungnya ya brew Nah selagi satu orang potong Menggunakan berita Di sisi lain kita Proses bagian moncong belakangnya ya Biar lebih cepet Jadi biar lebih Cepet rapinya juga brew Jadi orangnya bisa cepet pulang Seperti itu ya Ini bagian belakangnya Nah sekarang udah gue potong-potong brew Jadi Beberapa bagian ya Disini ada tabung Terus disini ada Macam kayak gini lagi ya Wah ini kayaknya Gak tau nih ya Bekas apaan nih Di lak-lak ini ya Ditempel disini Wow Wow Oke kayak gini ya brew Gak tau nih bikinan mana ya Kayak gini ya brew Aduh Ini dilas-las Biar apa gitu ya Kayak gini nih Tuh Mungkin biar dikata Disambung-sambung kali ya Udah disekat disini Terus Gue Abis kata-kata gue dah Pokoknya gue gak ngerti lah Ini mau diapain nih Kenapot ya Dikasih sekat Lobang dua Kayak gini Udah dicopot Taunya ada ginian lagi Kalau dilihat tadi Kita barang-barang Dari belakang Seperti ini ya Pas dipotong bagian corongnya ini Kerucutnya ini Ternyata kayak gini brew Gue gak tau nih Maksud dan tujuannya Dilas-las apa ya Mana pipanya gede banget lagi Ujung Nah ini Terus kita Lakukan proses Belakangnya Dilanjut dulu ya Seperti tadi Nah ini gue gunain Bahan standis ya brew Nah ini lagi di oprek-oprek Nama AA cablak Buat kalian yang punya anak perawan Cablak masih nganggur nih Promo dikit Endosan Cablak bayar sama gue brew Di endos Ada dua brew Bujangan disini brew Kodel juga Kodel juga Jangan brew Yang udah punya bini aja Mau nyalon Pengantui mau nyalon Oke kayak gitu ya Jadi kita pasangin belakangnya Standis Terus Dilas nanti ya Oke Terus ini saringannya ya brew Terus ini saringannya ya brew Jadi saringan nanti gue pasang Dan ini udah sekatnya udah gue copot ya Yang standis kayak tadi tuh Tuh standisnya ya Ini ya Yang tadi Dilas-dilas-dilasin gue gak tau tujuannya dan maksudnya apa Dilas-dilas begini Atau malpraktek Lasan apa gimana Oke Udah ke copot Sekarang udah kopong Terus gue buatkan Sekat seperti itu di bagian depannya Ditutup dengan pipa diameter 40 juga Oke nanti Kita akan coba Suguhin Suara-hasil suaranya Dari saringan yang Seperti ini ya brew Saringannya Coba nanti Gue akan coba suguhin Hasil suara yang ditimbulkan Dari saringan Sepanjang ini dan sebesar ini Seperti apa Saksikan Nah setelah rapih Karena ada bekas-bekas lasan ya Jadi gue lapisin dengan Warna cat hitam ya brew Nah di bawah tuh ada tulisan Catnya pake penta ya Kemarin yang komen-komen bang Catnya pake apa Pake penta ya Penta dicampur tenor ya brew Disam protein Menggunakan angin Ditopang dengan kompresor Syukur alhamdulillah brew Sudah selesai Tinggal masang ya Nah ini Standishnya gue Tutup brew Menggunakan solasi ya Seperti ini Karena Nanti pas dibuka solasinya Biar warnanya bening brew Nggak ikut tercat Nah ini Di depan juga sama ya Gue kasihin Karena ini bahannya Standish Tapi Laharnya ini udah Pake bawaan dari tadi ya Gue hanya bobok aja Dan ngasih moncong belakangnya Dengan standishnya ini ya Tuh Kalau kita kelotok Warnanya jadi bening brew Eh Dikelotok tuh Bening tuh Tuh Hai Bening Sekarang kita kelotok lagi Bagian belakang brew Tuh Standishnya Nggak ikut kecet ya Ganteng brew Nah Kayak gini brew Penampakannya Kita pasang dulu Taming-tamingnya Setelah dipasang Nanti gue akan coba Suguhin Apa ya Suaranya ya Dites dulu aja del Bocor nggak del Takutnya bocor doang Nanti masang-masangin Bongkar lagi Hidup nggak bos Eh hidup brew Nah ini ya Suara langsamnya Kayak gini brew Paham ya Suara langsamnya Kayak gini Ter del Pinjem dikit del Sebelum dipasang-pasangin del Sekarang kita tes RPM-nya brew Perjalanan RPM-nya Cukup lumayan Dahsyat ya Sampai Sebelah Sebelah Nah ini ya Motornya Kayak gini brew Oke Sekarang pasang dulu Tamengnya brew Biar rapian ya Kita Sambung nanti Proses pemasangan Bodi-bodinya dulu ya Biar Tampangnya Lebih enak Dan rapi Tamengnya Sudah kepasang Tameng kena abot Tinggal Moncong belakang aja Brew Moncong belakang Lagi dipasangin ya Batuk dulu brew Alhamdulillah Sudah rapi ya Batuk dikit Suara Seperti tadi ya brew Gak ada perubahan Dan sekarang Sudah kepasang semua Batuk lagi brew Banyakan rokok kayaknya brew Banyakan Nisep asok Kenal pot Ada yang seneng Ngeliat gue batuk-batuk Modar Lu bang Agak bro Gue sehat ya Yuk kita bangun Deketin Semangat dikit lah Alah Alah Kayak gini ya Setelah ditutup Batuk lagi Nih bahannya standis ya brew Udah Moncongnya kayak gini ya Sekarang kita geber Yang kesekian kali ya brew Ganteng ya Oke Jadi hasilnya seperti ini Kalian udah tau Silahkan Tulis sesuatu di kolom komentar Baik dan buruknya Terserah kalian masing-masing ya Gue hanya bisa nyuguhin Apa adanya Hasilnya seperti ini Ya mudah-mudahan Kalian senang Kalian bisa Video ini bisa memberikan Kepada kalian Sebuah tontonan Yang kalian butuhkan Oke bye-bye Dari SKR Shingekos Pamit undur Jangan lupa Sobrek Nyalakan notifikasi Agar kalian bisa mendapatkan Berita menarik lainnya Setiap hari Dari SKR Shingekos Yang mau datang silahkan ya Ke jalan Raden Patah Jeluduk Tangerang Gue buka setiap hari Nggak ada tanggal merah Semua tanggal udah gue Cipilok hitam semua Silahkan Yang mau datang Atau yang Takut nyasar PWA ya Di 08 15 13 94 37 98 Bye-bye Sampai jumpa di video lainnya Hati-hati penipuan dan barang palsu Dadah Jangan lupa like